Intro Madura United akan terus kerja keras di sisa-sisa pertandingan berikutnya Pelatih Madura United Fabio Levundes menegaskan bahwa skuadnya akan terus bekerja keras pada dua pertandingan terakhir yang mereka miliki di seri ketiga Liga 1 Ia menjelaskan akan melihat dari pertandingan Madura United melawan tim ke tim lain selama sisa seri ketiga untuk terus memperbaiki diri Kita lihat dari tim ke tim lain, kita tetap bekerja keras karena kita punya dua pertandingan berikutnya Kita harus kerja keras, perbaiki lagi dan coba lagi, ungkap Fabio Levundes Pada pertandingan sebelumnya, Madura United harus menerima kekalahan dari Persib Bandung dengan skor 0-1 Akibat gol cepat yang dicetak oleh Fred sebutuhan pada awal-awal babak pertama Fabio menjelaskan untuk pertandingan selanjutnya melawan Bali United Laskar sape kerap akan berusaha memutus capaian minor tersebut dan berjuang tampil lebih baik lagi Meski harus menghadapi salah satu tim kuat di Liga 1, pelatih asal Brazil itu mengaku cukup optimistis Madura United bisa meraih hasil maksimal ketika menghadapi Bali United Kita coba untuk bisa putus kekalahan itu, supaya bisa lebih baik lagi, yang positif kita dapat hasil bagus saya lakukan itu Perbaiki dari pertandingan ke pertandingan, ungkap Fabio Madura United akan berhadapan dengan Bali United pada pekan ke-16 Liga 1 Di Stadion Sultan Agung Bantul Yogyakarta, Kamis 9 Desember 2021 pukul 20.45 waktu Indonesia Barat Setelah melawan Bali United, Madura United dijadwalkan akan menghadapi Borneo FC yang sedang dalam tren positif setelah memenangkan lima pertandingan terakhir mereka Di bawah asuhan Fabio Le Fundes, Madura United mampu mencatatkan dua kemenangan dan dua kekelahan dari empat pertandingan yang sudah mereka jalani semenjak ditinggal pelatih Ramad Darmawan akibat kalah dari Persi Tatang Rang pada awal November lalu Terima kasih telah menonton!